Halo selamat pagi guys, kali ini saya akan mereparasi alat rumah tangga saya yaitu blender blender ini kemarin gak bisa dipakai buat ngejus nih, gak bisa jalan, kenapa? nah ini karena ini ternyata yang sini motor sini tuh udah rusak disini karena gak bisa jalan nih, ini sekarang gampang banget kita ganti aja dengan sepertpat yang baru, tapi sepertpat yang baru ini sekarang seperti ini, ini karetnya muter ini karet disini, karet seperti ini sekarang susah dicari kalau di tempat kita nyari di service centernya ini dulu saya beli di merk Miyako tapi di service center Miyako sekarang gak ngeluarkan karet seperti ini adanya yang main skrup ada skrupnya disini dari bukan garet tapi dari plastik nih itu kalau beli gak boleh beli ininya kalau karetnya sekarang beli harus pak-pakan jadi satu seperti ini harganya kemarin 27.000 guys, lumayan kan tapi dapet baru tapi kalau beli karetnya ini paling 6.000 udah bisa diganti saja langsung ini main skrup juga ini di puternya tapi dapet baru tapi kalau beli karetnya ini paling 6.000 udah bisa diganti saja langsung ini main skrup juga ini di puternya ini ngancengannya kebalikan kebalikan arah jarum jam ini puternya nah balik gini nah udah nganceng tinggal pakai ini langsung pasang gini nah ini udah ada jalan tinggal nyalakan sering bunyi ini nah ini tapi belum bisa nyalakan karena belum nyalakan tapi ini tinggal nyalakan pasti bisa kembali dipakai simpel kan oke sekian saja dari saya mungkin kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan di komen-komen komentarnya kalau bermanfaat di share ya guys ya jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati